Pemirsa polisi telah menangkap dua ABG terkait video viral berisi parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Satu pelaku telah ditangkap polisi di Raja Malaysia di Sabah, sementara pelaku lainnya ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Tim Cyber Baris Krim Abes Polri telah menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pelaku ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, sementara terduga pelaku lainnya berada di Sabah, Malaysia. Selain pelaku yang ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, Tim Cyber melalui polisi di Raja Malaysia juga memintai keterangan seorang WNI yang berusia 11 tahun di Sabah, Malaysia. Sejumlah barang bukti seperti perangkat komputer, telepon genggam, dan sebuah sim card di sitap polisi. Dalam keterangan yang diberikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Iwono, pelaku dengan inisial MFD yang masih berusia 16 tahun, ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di bawah Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Dari hasil pemeriksaan, bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone, tadi ada di sana handphone, dan juga ada sim cardnya tadi, ada sim card, dan ada perangkat PC, dan kemudian kita ada akte kelahiran, kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa, ada atas nama MDF ini, dan kemudian suatu buah kakak yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya di sana. Kemudian untuk NJ, masih ada di Kepolisian PDRM di Sabah sana, sedangkan untuk MDF sudah ada di Barisem Polri. Dan pasal yang disanggakan yaitu pasal 45 ayat 2, diuntukkan pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ulah 2 ABG ini bisa memicu konflik antarbangsa lewat media sosial. Polisi pun masih terus menggali informasi apakah ada keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ulah 2 ABG yang memparodikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengunggahnya ke media sosial bisa menimbulkan konflik antarbangsa. Lantas, bagaimana sebaiknya menggunakan media sosial secara bijak? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Joshua Sitompul, Kepala Divisi Hukum Indonesia, Cyber Law Community. Dan kami juga sudah berupaya menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Iwono, namun belum bisa bergabung. Selamat sore, Mas Joshua. Selamat sore. Baik, Mas Joshua, dua pelaku ini masih di bawah umur. Bagaimana proses hukum yang akan berkelanjutan terhadap kedua pelaku? Ya, kalau berbicara mengenai proses hukum, tentunya dari pihak kepolisian atau penyidik lebih memahami konteks dan juga substansi dari hukum bagaimana pemrosesannya. Tetapi, sebagaimana saya pahami di dalam pemrosesan, anak atau seseorang di bawah umur akan mendapatkan beberapa perlindungan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, Mas Joshua, Anda melihatnya seperti apa? Kedua pelaku adalah anak, usia 11 dan 16 tahun, kemudian memparodikan lagu kebangsaan dengan lirik yang cukup kasar, kemudian diunggah ke media sosial. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai media sosial, bahwa bagaimanapun juga, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh setiap pengguna. Kalau boleh saya sharing, itu mungkin ada dua yang paling relevan untuk pembicaraan hari ini. Pertama adalah, think before you click. Kita harus berpikir sebelum kita lakukan click. Dan yang kedua adalah, read before you share. Jadi kita harus paham apa konteks video atau misalnya sesuatu postingan yang akan kita bagikan. Mengapa? Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara mengenai hukum, tiap orang bertanggung jawab mengenai perbuatan yang dilakukannya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai transaksi elektronik, di dalam undang-undang ITE sudah diatur mengenai definisi dari transaksi elektronik, yaitu merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila seseorang melakukan perbuatan di ruang cyber, dan itu menimbulkan akibat hukum, baik perdata ataupun pidana, maka tentunya undang-undang dapat memprosesnya. Lalu, kalau kita berbicara mengenai prinsip bahwa undang-undang itu diundangkan supaya diketahui, maka berlaku pula ada prinsip setiap orang dianggap mengatali undang-undang. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya kalau kita berbicara mengenai anak, kita berharap ke depan adanya pengaturan yang lebih clear lagi mengenai kapankah sebenarnya seorang anak itu dapat menggunakan media sosial. Apakah kita membebaskan seluruh anak yang penting bisa menggunakan media sosial, diperbolehkan untuk menggunakan media sosial, atau kita memberikan batasan tertentu. Sepanjang anak belum memenuhi suatu batas tertentu, misalnya 13 tahun, itu diatur di Amerika Serikat, atau 16 tahun di beberapa ketentuan di Uni Eropa juga mengatur seperti itu, sebelum mencapai usia tersebut, maka anak-anak masih boleh menggunakan media sosial, akan tetapi perlu ada pendampingan dari orang tua. Baik, untuk usia 11 dan 16 tahun sendiri, apakah mereka sudah paham dengan konsekuensi hukum jika mereka mengunggah konten-konten yang menyalahi community guidelines seperti ini, Mas? Ya, kalau kita berbicara mengenai anak yang berusia 10-11 tahun itu, mungkin mereka belum memahami sepenuhnya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai usia 16 tahun, saya pikir pemahaman mengenai konten, mengenai etika, etika itu mengenai baik atau buruk, atau mengenai salah atau benar, tentunya seseorang sudah memiliki tingkat kematangan yang lebih daripada seorang anak yang berusia misalnya 11 tahun. Akan tetapi kalau misalnya kita berbicara anak 16 tahun, tentunya pemahamannya mungkin masih belum ke dewata orang-orang yang sudah 21 tahun atau di atasnya. Baik, sejumlah media sosial sendiri untuk memiliki akunnya harus ada mendeklarasikan diri atau deklar bahwa usianya di atas batas usia tertentu. Biasanya dimulai dari 13 atau 15 tahun. Seorang anak berusia 11 tahun bisa memiliki akun berbagi video YouTube, ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Berarti dia berbohong dong soal usianya itu. Ya, kalau seandainya ada kembali lagi, kalau misalnya ada anak yang misalnya di bawah 13 tahun, misalnya di YouTube itu dimungkinkan, ini kita perlu lihat dulu, apakah anak itu ketika mendaftarkan akunnya, tentunya kan dia harus memiliki email, lalu setelah memiliki email baru mendaftarkan, sudah dirampingi oleh orang tua, sehingga penggunaan akunnya itu sendiri valid, akan tetapi apa yang di-upload atau diunggah oleh anak itu melanggar hukum. Lain halnya kalau seandainya anak ini sendiri berbohong mengenai usia atau tempat tanggal lahirnya ketika dia diwajibkan untuk memiliki email. Jadi itu kita perlu melihat dulu kasusnya seperti apa. Baik Mas Joshua, pelaku yang berada di Indonesia, MDF ini kan menggunakan nama NJ, kemudian menggunakan tag lokasi di Malaysia, dan menggunakan nomor Malaysia. Sehingga NJ yang berusia 11 tahun ini dituduh sebagai pembuat parodi video tersebut. Artinya apakah semudah itu begitu menggunakan identitas orang lain dalam mengunggah konten-konten yang bermuatan sensitif ke media sosial? Ya, kalau kita berbicara mengenai ruang cyber, memang ada berbagai fleksibilitas yang dimungkinkan di ruang cyber. Fleksibilitas ini sebenarnya bisa dilihat secara positif, bisa juga dilihat secara negatif. Kalau kita berbicara secara positif, tentunya ketika seseorang bisa menjadi anonimus atau menggunakan identitas lain selain identitas dia, tetapi tidak menggunakan identitas orang lain yang melanggar hukum, sepertinya hal ini bisa memberikan semacam kesempatan bagi orang untuk menyuarakan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat lebih menyuruh. Tetapi kita juga melihat bahwa penggunaan identitas di ruang cyber ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuannya. Nah, hal-hal tersebut yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, artinya menggunakan teknologi atau kesempatan-kesempatan yang diberikan di dalam ruang cyber secara negatif. Baik, Mas Joshua, banyak anak sekarang sudah dibekali gawai sejak dini, namun orang tuanya sendiri tidak paham apa yang namanya literasi digital, sehingga tidak bisa menyampaikan ke anaknya. Sejauh ini yang dilakukan Indonesia Cyber Law Community untuk mengajarkan literasi digital kepada orang tua untuk kemudian disampaikan kepada anaknya terkait norma-norma menggunakan gadget dan juga bermain media sosial seperti apa? Ya, kalau kita berbicara mengenai konteks literasi digital, memang ini merupakan satu PR yang besar juga bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, misalnya Kominfo, memiliki program untuk literasi digital, lalu NGO atau misalnya lembaga-lembaga non-pemerintah juga memiliki kesempatan untuk men-sharingkan bagaimana penggunaan media sosial secara bijak. Oleh karena itu, dalam hal ini, ITLT juga sepanjang dibutuhkan memberikan penyuluhan atau misalnya memberikan juga pemaparan mengenai bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang anak akan diberikan gadget oleh orang tuanya. Bagaimana pendampingannya dan seterusnya. Baik, Mas Joshua, apa yang diunggah kedua anak ini bisa menimbulkan kegaduhan ekstra-teritorial, bahkan bisa menimbulkan peperangan antara dua negara. Sejauh ini anak berusia 11 dan 16 tahun, apakah sudah faham mengenai konsekuensi atau dampak dari hal-hal yang mereka unggah, hal-hal sensitif yang mereka unggah? Ya, kalau kita kembali lagi berbicara mengenai usia ada yang 11 tahun, ada yang 16 tahun, tentunya peranan dari psikolog atau misalnya ahli yang memahami kondisi anak baik secara umum ataupun secara pribadi yang berumur 11 tahun dan 16 tahun ini perlu melakukan pendankingan juga supaya lebih memahami secara jelas kondisi mereka dan sampai seberapa jauh mereka paham konten yang mereka lakukan itu apakah melanggar undang-undang atau tidak. Tetapi kalau kita berbicara secara umum, tentunya kita perlu membedakan anak-anak yang memang di bawah 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun dengan anak-anak yang sudah beranjak yang lebih dewasa misalnya 16 tahun atau 17 tahun. Mas Joshua, Anda melihatnya kedua pelaku ini perlu diberikan sanksi berat karena sudah mengancam atau berpotensi mengganggu hubungan dua negara atau perlu diberikan sebatas bimbingan karena Anda sampaikan mungkin saja anak di bawah umur ini memang belum memahami etika bermedia sosial terutama pelaku yang masih berusia 11 tahun ini. Ya, kalau kita berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana tentunya pihak dari penyidik memang lebih paham dengan bantuan dari psikolog atau misalnya orang-orang atau ahli yang paham mengenai dunia anak. Akan tetapi kalau kita berbicara mengenai konsep dari penegakan hukum apa yang kita harapkan adalah adanya keseimbangan antara pemahaman anak lalu dihubungkan juga dengan konten yang anak itu sebarkan dihubungkan juga dengan konsekuensi atau misalnya tadi Mbak bilang adanya kegaduhan yang terjadi di ruang cyber yang mengganggu mungkin hubungan antara dua negara. Akan tetapi itu merupakan hal yang harus ditelaah berdasarkan kasusnya. Telaah berdasarkan kasusnya mungkin Mas Joshua bisa memberikan contoh kita pakai dasar contoh kasus yang ada dulu aja ya yaitu soal pengunggahan parodi lagu Indonesia Raya. Bisa Anda elaborasi nggak Mas? Ya, kalau kita berbicara mengenai ketentuan di dalam ada di undang-undang bahasa memang dilarang untuk mengganti atau tanda kutip menjelek-kejelekan dari lagu-lagu kebangsaan. Nah, kalau berbicara memang seperti itu kita berbicara mengenai norma kalau seandainya kita terapkan tentunya penyidik memiliki pemahaman yang lebih khusus mengenai hal itu. Misalnya menurut penyidik itu sudah memenuhi unsur. Pemenuhan unsur ini perlu dilihat juga mengenai sikap atau misalnya pemahaman dari anak khususnya anak yang 11 tahun mengenai konten tersebut. Kalau seandainya untuk anak yang usianya 11 tahun belum memiliki pemahaman seperti orang dewasa tentunya hukumannya juga atau sanksi yang akan diberikan kepada anak yang berusia 11 tahun ini tentunya adalah sanksi yang sifatnya untuk membangun dan mendidik dia. bukan sifatnya yang bersifat sangat punitif. Karena kalau kita berbicara pidana, pidana itu sifatnya ultimum remedium. Artinya, kalau seandainya kita berbicara mengenai sanksi pidana berupa penjara tentunya itu hal yang paling tinggi dan kalau seandainya tidak bisa ada lagi mekanisme atau sistem di dalam sistem hukum kita yang bisa memberikan tanda putih efek tira bagi anak. Kalau seandainya pendidikan atau misalnya ada mekanisme lain yang bisa diterapkan kepada anak berumur 11 tahun ini bisa diterapkan dan bukan diproses secara pidana untuk akhirnya di penjara tentunya hal itu harus dipilih. Baik, Mas Joswo, Anda sendiri melihat etika bermedia sosial di Indonesia seperti apa sih? Karena kita lihat selain parodi lagu Indonesia Raya juga kalau misalnya kita lihat banyak komentar-komentar di media sosial yang tidak memperhatikan norma-norma Anda melihatnya etika bermedia sosial di Indonesia seperti apa? Ya, kalau seandainya kita berbicara mengenai etika bermedia sosial kembali lagi ruang cyber itu merupakan ruang di mana baik orang-orang yang memiliki kemurnian untuk mengembangkan diri untuk mencari tahu di situ bisa menemukan informasi sebanyak-banyaknya tetapi ruang cyber juga merupakan tempat di mana orang-orang yang memiliki niat jahat atau misalnya coba-coba untuk melakukan niat jahat itu juga bisa berkumpul. Nah, berkaitan dengan media sosial tentunya peran dari sebanyak mungkin stakeholders baik itu pemerintah maupun non-pemerintah harus menyuarakan betapa pentingnya etika di dalam menggunakan media sosial dan ini tidak bisa diberikan hanya oleh pemerintah tetapi juga sampai ke lembaga-lembaga pendidikan supaya setiap misalnya siswa murid sejak dini yang sudah dipercayakan atau diberikan orang tuanya gadget bisa memahami bahwa kembali lagi ada dua hal yang harus diingat pertama think before you click dan dua treat before you share dan kembali lagi itu merupakan setidaknya dua etika yang sebenarnya sederhana tapi memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi tiap orang supaya tidak berhadapan dengan hukum perlu dimasukkan dalam pendidikan formal misalnya mas Joshua ya kalau seandainya berbicara mengenai pendidikan formal itu mungkin saja apalagi kalau kita berbicara mengenai kurikulum yang ada itu sifatnya terintegrasi jadi kita tidak bisa hanya bilang bahwa ini bahasa Indonesia atau ini matematika tetapi di dalam bahasa Indonesia ada matematika di dalam matematika juga misalnya ada pendidikan pengetahuan alam dan seterusnya dan hal-hal seperti ini juga bisa masuk misalnya ke dalam konteks Pancasila atau PPKN baik kasus hukum terkait dengan apa ya peperangan atau kontroversi di dunia maya atau di media sosial itu bukan yang pertama kali terjadi sejauh ini memang di Indonesia banyak sekali pabrik figure artis dan lain sebagainya ini melaporkan komentar-komentar yang menyudutkan menghina bahkan melecehkan sejauh ini supaya jerah apalagi kejadian yang parodi lagu Indonesia Raya ini sangat fatal sekali untuk membuat jerah netizen Indonesia apa yang harus dilakukan sebenarnya ya kembali lagi kalau seandainya kita berbicara mengenai pidana itu merupakan ultimum remedium kalau seandainya pidana merupakan cara yang terbaik yang bisa diterapkan terhadap seseorang supaya menimbulkan efek jerah dan membuat masyarakat juga melihat bahwa mereka harus berhati-hati dalam menggunakan internet tentunya apalagi penegak hukum akan menempuh hal seperti itu tetapi kembali lagi kalau kita berbicara mengenai pidana kalau seandainya ada mekanisme yang lebih tidak punitif tentunya sebaiknya itu yang diambil oleh berbagai stakeholder baikkan sejauh ini kasus-kasus terkait dengan laporan komentar atau pelecehan di media sosial hanya berakhir di meminta maaf secara terbuka ya memang ada juga yang meminta maaf secara terbuka tetapi ada juga memang yang diproses secara hukum kalau menurut Anda apakah permintaan maaf secara terbuka itu bisa menimbulkan efek yang buruk karena kemudian orang ya sudah biarkan berkomentar negatif nanti cukup minta maaf saja oke kalau kita berbicara mengenai permintaan maaf tentunya biasanya ini biasanya itu berkaitan mengenai konten-konten yang sifatnya penghinaan artinya itu ada aduan antara pribadi dengan pribadi sehingga ketika orang yang menghina itu meminta maaf lalu si korban itu memaafkan maka menurut hukum itu selesai dan tidak perlu diproses lagi tetapi ada kasus-kasus yang memang bukan sifatnya aduan tetapi deliknya delik laporan misalnya kalau kita berbicara mengenai Tara berkaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan itu hal yang lebih kompleks lagi daripada penghinaan jadi memang harus dilihat kasus-perkasus baik Mas Joshua terkait tadi penggunaan identitas orang lain untuk bermedia sosial adakah hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi pada diri kita ya kalau kita berbicara mengenai kita sebagai pengguna tentunya satu hal yang harus diingat adalah lebih baik kita menggunakan identitas diri sendiri atau identitas yang kita yakin bukan identitas milik orang lain tanpa izin itu yang harus kita pilih tetapi kalau seandainya kita berusaha untuk melindungi identitas kita untuk tidak digunakan oleh orang lain secara sembarangan tentunya ketika kita berbicara mengenai media sosial kita harus benar-benar memilih identitas apa yang perlu kita upload atau kita sampaikan melalui media sosial kita dan kepada siapa dan itu juga berkaitan dengan settingan dari media sosial kita apakah kita akan memberikan kepada publik atau kepada friends atau kepada only me dan itu semuanya tergantung dari kembali lagi pemahaman seseorang mengenai data pribadi dia dan sampai seberapa jauh itu berharga menurut dia baik masih cukup banyak sepertinya PR untuk bermedia sosial di Indonesia dan meningkatkan literasi digital terima kasih Mas Josu Asitompul Kadif Hukum Indonesia Cyber Law Community sudah bergabung bersama kami terima kasih terima kasih selamat menikmati